Meng puluh-puluh Pagawai Nuka Bengket Dina Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS PMI serta Partai Buruh Arunjuk Rasa dihadapin Balai Kota Bandung, Koe Rebonu, Anyar, Kaliwat dan Arunjuk Rasa T nolak PP no. 57 tahun 2023 serta Nga Dongsok naik na UMK tahun 2024 anunitih 15 persen Kaum Pagawai Arunjuk Rasa dihadapin Kantor Pamerantahan Kota Bandung, Balai Kota Bandung 2015 November 2020 di Norasina, Eta Nga Arunjuk Rasa T nga Dongsok sabab beberapa hal-hal diantara Nami Harap PJ Wali Kota Bandung nga rekomendasi ke naik na UMK tahun 2024 anunitih 15 persen Eta Kaum Pagawai Nolak Jenglengan Peraturan Pemerintah atau PP no. 57 tahun 2020 anunikakara dicindekin ke Presiden Joko Widodo dumih dirong bakal ngalegalkan upah murah PP 517 sama itu pengupahan pengupahan tentang pengupahan ini regulasinya di bawah standar perhitungan mereka itu enggak enggak ada namanya perhitungan di kami dulu yang di undang-undang 13 TAHL tidak mereka perhitungkan mereka perhitungkan itu minim-minimnya kenaikan UMK 0,5 persen sampai 5 persen sedangkan kita di Kota Bandung untuk rasio perekonomian di Kota Bandung ini sudah tinggi kenapa kita pinta ya seperti itu kita akhirnya turun aksi ke bawah partai buruk pun turun yang saya bilang tadi partai buruk adalah buruk di Nambrona itu unjuk rasa teri lakonan kelawan Walatra di Mangpirang Kabupaten Jengkota Sejena di Sakulia Jawa Barat itu kaum Pak Gawemi Cangcam upah pemerintah daerah nolak itu aspirasi pihaknya bakal mayeng nyorang unjuk rasa tepikapang dong sok na di cumponan Budi Hartati Bandung TV terima kasih Terima kasih.